Viral di media sosial kabar seleb Fuji dituding tak bayar gaji hingga sering maki-maki karyawannya di depan banyak orang. Bukan cuma di chat, mantan karyawan Fuji ngaku sering dimaki di depan banyak orang. Bahkan ia mengatakan banyak yang tahu sikap Fuji itu namun tak ada yang mau bicara. Dilansir dari Tribun Palu, chat tersebut diunggah oleh akun Instagram hi underscore tje. Pemilik akun Instagram hi underscore tje, Jihan lagi-lagi menyenggol nama Fuji. Usai membongkar chat maki-maki Fuji ke mantan karyawannya, kini Jihan kembali membikin ulah. Terbaru, karyawan dari Marisha Ica itu membongkar tabiat buruk adik Fadli Faisal tersebut. Tak gentar dihujat fans Fuji, pihak ex-karyawan tegas akan bongkar bukti CCTV dari mantan sang YouTuber. Perseteruan antara Fuji dan mantan karyawannya kini kian memanas. Bahkan belum lama ini chat kasar Fuji pada mantan karyawannya menghebohkan jagad maya. HITJ, pihak mantan karyawan Fuji pun mengatakan aksinya membongkar tabiat sang YouTuber untuk memberikan efek jera. Namun ketika Fujianti utami putri alias Fuji itu tidak kunjung merubah sikap, HITJ mengaku akan memberikan bukti yang lebih menghebohkan. Banyak sih, bukti, untuk itu, kalau misalkan dia nggak ada perubahan, ya saya bisa lebih dahsyat untuk mengeluarkan bukti-buktinya, kata HITJ dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 8 November 2023. HITJ membocorkan salah satu bukti yang akan ia bongkar merupakan rekaman CCTV dari mantan kekasih Fuji. Salah satunya CCTV dari mantan mungkin, ada di file, tembaknya. Teman dekat Mas Rishai Chaitu pun tak gentar dalam membongkar tabiat Fuji. Saya tidak takut karena itu kan kenyataan, ungkapnya. Bahkan sejak membongkar chat kasar Fuji dengan mantan karyawannya HITJ pun mendapat banyak hujatan dari fans sang YouTuber. Namun hal tersebut rupanya tak membuat mental HITJ terguncang. Kalau misalkan untuk netizen, saya sama sekali tidak down. Saya tidak down karena dari kecil udah dibangun mentalnya sekuat mungkin sama orang tua, bebernya. Soal chat kasarnya yang terlanjur viral, Fuji pun memberikan tanggapannya. Dalam kesempatan lain, YouTuber 21 tahun itu mengaku masih temperamental. Namun Fuji berjanji akan terus belajar mengenai hal tersebut. Dari awal aku selalu mengerti bahwa aku masih temperamen, dan aku berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, kata Fuji. Ia pun meminta maaf atas sikapnya yang dinilai tidak tepat. Adik Fadli Faisal itu pun mengaku akan belajar untuk meredam emosinya. Aku pun berusaha untuk meredam emosi aku, kalau misalnya aku ada salah aku minta maaf. Terus kalau habis marah-marah aku pasti nanya aku tuh salahnya di mana ya? Kurangnya di mana, tutup Fuji, selain itu nama Marisha Icah kembali jadi sorotan. Ini setelah dirinya diduga berseteru dengan Fujianti Utami alias Fuji. Di tengah polemik ini, seorang netizen pun mengungkit kembali pernyataan Marisha Icah saat tak. Terima kasih telah menonton!